Hai 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 berus iya fokus eh ini cepat eh oh iya 8 masih 8 Sembilan Delapan Delapan Sembilan Sepuluh Kita ubah posisinya yang kiri di depan Hari ke-72 Demi sekolah lagi David tingkatkan fisioterapi berat Berjalan melewati rintangan Hari ke-72 setelah penganiayaan yang menimpa David Ozora 16 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Setelah mengetahui rekomendasi dari dokter rumah sakit Mayapada Bahwa David akan memulai sekolah kembali Namun harus terlebih dulu seimbang antara tubuh dan kaki Maka siang ini David meningkatkan intensitas terapi Ke olahraga yang lebih berat Latihan hari ini lebih menekankan kepada penguatan kor Kor sendiri sebagai dasar untuk penguatan pusat keseimbangan tubuh Momen ini dibagikan Ayah Joe di akun Twitter pribadinya siang ini Selasa 2 Mei 2023 Ayah Joe mengatakan Latihan menyenangkan hari ini David selalu menjalankan perintah dari terapisnya Dan ini membuat terapis David sangat senang Di sesi olahraga berat ini juga David terlihat sangat bersemangat Seperti biasa Anak ajaib kita juga ini selalu membuat suasana tegang Menjadi cair dengan candaannya Di air sesi terapi yang berat ini David diminta untuk berjalan melewati rintangan Yang sudah disusun oleh terapisnya Mantap Ini ya Bau 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 Untuk sekedar informasi Latihan berat ini tak disadari David Bahwa Ayah Joe dan yang lain selalu meningkatkan porsi terapi Dari hari ke harinya Bebatnya anak soleh tak pernah mengeluh Dan selalu menuruti perkataan Ayah Joe maupun terapisnya Sungguh anak yang soleh Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David Hari demi harinya Jangan lupa subscribe 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 Terima kasih.